Halo sebuah tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rejeki. Saya nih, udah pake hape ini selama seminggu lebih, Luna X Prime. Dan kali ini, saya mau cerita sedikit pengalaman saya pake hape ini selama seminggu tadi. Tapi sebelum dimulai, bagi dulu dong subscribe-nya buat kamu yang belum subscribe. Dan jangan lupa hidupin loncengnya untuk terus dapet update video-video terbaru dari channel yang sederhana ini. Nah, Luna X Prime ini atau nama lainnya Luna P60X bisa dibilang ngasih banyak keuntungan bagi para penggunanya. Dan di video ini juga saya akan bahas beberapa keuntungan dan beberapa hal yang bikin saya kurang suka sama handphone ini. Jadi, nonton videonya sampai habis. Keuntungan pertama buat kamu yang pake Luna X Prime ini adalah dari segi desain. Walaupun bodi belakangnya berbahan plastik, tapi karena penempatan dual camera yang disusun vertikal, yang gak terlalu menonjol, adanya sensor sidik jari di permukaan bodi yang didesain dual C ini membuat hape ini kelihatan mewah banget. Gak ada yang salah sama bodi bahan plastik. Lebih ringan, dan lebih kuat menangkap sinyal dibandingkan yang berbahan logam. Ya, cuma kurang berasa mahal aja di genggaman. Walaupun saya lebih suka yang berbadi bahan logam, jadi tergantung selera aja sih. Bagian depannya juga sama. Sama-sama kelihatan mewah. Dengan gaya layar 6,2 inch yang sudah memiliki notch, punya poni, dan kalau digenggam berasa banget solid dan meyakinkan. Karena bobotnya yang pas. Pokoknya desain dan build quality-nya udah oke banget deh. Kamu gak suka dengan layar notch? Atau lagi bosan poni-ponian? Cukup kamu swipe notch sebelah kiri kayak gini, dan simsalabim, poninya menghilang. Pengen baik lagi ada notch-nya buat gaya-gaya? Swipe aja lagi kayak tadi. Simpel banget ya. HP notch kamu belum tentu bisa kayak gini. Dan keuntungan kedua yang didapatkan pengguna Luna X Prime ini adalah performanya. Performanya mantep. Karena Luna X Prime menggunakan chipset Helio P60 yang dikombinasikan dengan 4GB RAM, ya mirip sih sama Oppo F7 atau Oppo F9. Skor Antutu-nya sendiri mencapai 130 ribuan. Ya, kalau untuk performa multitasking sehari-hari sih, aman-aman aja. Gak pernah ada kendala. Bener-bener lancar. Buat main game yang cukup berat, kayak Asphalt 9 yang cuma perlu ngegas dan ngerem aja, lancar banget. Dengan detail grafis yang lumayan luah. Untuk main game berat lain, lancar dan menyenangkan. Kamu bisa nonton sendiri video tes game berat pake HP ini, yang udah pernah saya bikin sebelumnya. Atau kamu bisa klik catatan yang muncul di kanan atas. Dan keuntungan ketiga pake HP ini adalah... Ya, dari segi baterainya. Baterainya lumayan besar, lumayan awet. HP ini punya keunggulan yang menarik dibandingkan HP kelas 3 jutaan lainnya, yaitu bisa wireless charging. Kamu gak perlu repot colok-colok charger. Tinggal taruh aja di charging pad, dan baterai pun terisi. Ya, walaupun agak lama misinya kalo pake wireless charging. Bisa sekitar 5 jam lah dari low bed sampe full. Sementara kalo nge-charge game konvensional, yang dicolok-colok dengan adapter bawaan, sekitar 2 jam juga udah penuh. Yang paling menarik adalah daya tahan baterainya, yang bikin saya selalu lupa pake powerbank. Dalam penggunaan Intense ala teknolog gue, dimana layar menyala secara total ya, atau bahasa kerennya SOT gitu. 6,5 jam loh sob. Dan baterainya mampu hidup selama 23 jam sebelum akhirnya padam. Gimana? Mantep kan? Dan keuntungan keempat, sebagai pengguna Luna X-Prem yang ditawarkan sama HP ini adalah bagian kulitinya. Sistem keamanannya. HP ini memiliki 2 kamera depan, dimana salah satunya adalah kamera infrared, yang dilengkapi lampu infrared, yang fungsinya bukan buat foto-foto atau rekam video, tapi fungsinya untuk membaca wajah atau face unlock di kondisi tepat yang kurang cahaya atau bahkan gelap. Keren kan? HP mahal kamu belum tentu bisa face unlock di tempat gelap. Sensor sidik jari di HP ini juga kinerjanya cukup baik. Cukup cepat membaca jemari dan cukup resisi. Untuk sensor-sensor yang lainnya, ya cukup lah untuk kebutuhan ber-smartphone saat ini, di aeroskop ada, kompas ada, jadi kamu bisa main game virtual reality, dan bisa nunjukin arah 8 mata angin. Sebelah barat di mana ya? Keuntungan kelima yang ditawarkan smartphone dengan poni yang bisa dirubah-rubah dengan mudah seperti ini, adalah koneksi internetnya. Luna bekerja sama dengan XL untuk memanjakan penggunanya. Dikasih unlimited YouTube 24 jam, bisa puas nonton dengan kualitas HD tanpa digangguin buffering. Udah gitu ada juga bonus 12GB yang terbagi 1GB tiap bulan untuk keperluan internet selain YouTube. Jadi, sering-sering ya nonton teknolog gue. Buat nonton YouTube juga, hape ini enak banget, karena layarnya berkualitas jernih kincelong. Cuma sayangnya aja, kalau ada notifikasi chatting yang masuk, munculnya kayak notifikasi biasa, nggak floating atau ngambang-ngambang. Dan kalau mau buka dua aplikasi sekalian gini, mesti manual. Tekan tombol recent app agak lama. Suara speakernya? Kamu nilai sendiri aja ya. Ini sedikit sampel suara dari speaker bawaan hape ini. Nah, itu dia tadi ada 5 keuntungan bagi pengguna smartphone yang flagship dari Duna ini. 5 keuntungan yang bikin saya suka banget pake hape ini. Sebenernya ada satu lagi sih, hape ini bukan hape mainstream. Jarang yang pake. Jadi kalau lagi ngumpul-ngumpul, beda sendiri. Nggak ada yang nyamain. Oke, biar adek sekarang saya bahas hal-hal yang saya kurang suka dari hape ini. Ada beberapa. Dan hal pertama yang saya kurang suka dari hape ini adalah slot kartunya yang masih hybrid. Ya, hape ini hanya menyediakan satu wajah kartu yang hanya bisa memuat dua kartu sekaligus secara bersamaan. Slot pertama untuk SIM card, dan slot kedua kamu harus pilih antara koneksi atau memori. Antara jaringan atau kenangan. Bagusnya sih penyimpanan internalnya udah cukup besar. Udah 64GB. Dan lebih bagusnya lagi, hape ini udah bisa semua operator. Udah full-tay. Dan nggak cuma itu. Hape ini udah bisa dual 4G dan dual full-tay aktif sekaligus. Ya, tapi kalau untuk sambungan internet utama, kamu tetap mesti milih salah satu. Yang SIM 1 atau SIM 2. Dan hal kedua yang saya kurang suka dari hape ini adalah bagian kameranya. Kamera belakangnya ada dua. Satu berukuran 16MP, dan satunya lagi 5MP. Sebenernya yang saya kurang suka bukan karena hasil tangkapan kameranya yang nggak bagus. Termasuk bagus malahan di kelas harga 3 jutaan. Baik di kondisi terang, ataupun remang, mampu menghasilkan foto yang cukup detail dan menawan. Bener-bener bisa merepresentasikan apa yang kamu foto. Mode portrait atau mode bokehnya sih, yang sebenernya masih berasa kurang. Masih sering ada blur yang missing, yang gagal, yang harusnya buram tapi nggak diburamin. Ini sih bagian yang masih ditingkatin. Untuk kamera depannya juga lumayan bagus. Dengan resolusi maksimal 16MP, hasil tangkapannya cukup jernih. Cukup detail, dengan saturasi warna yang pas. Foto bokeh kamera depannya juga rapi banget. Lebih rapi malah dibandingkan kamera belakang yang udah berpasangan. Padahal ini kamera depannya jomblo lho. Nangkap gambarnya sendirian. Dan satu lagi tentang kamera yang kurang saya suka adalah nggak adanya fitur stabilisasi untuk merekam video. Jadi kalau merekam video sambil jalan kayak gini, goyangannya cukup berasa. Padahal nggak ada yang ngetel musik dangdut. Tapi kok goyang ya? Dan hal ketiga yang saya kurang suka dari hape Luna X Prime ini adalah koneksi audionya. Hape ini beneran flagship dari merek Luna. Makanya, hape ini udah pake konektor charger USB-C. Tapi sayangnya hape ini nggak dilengkapi colokan audio. Ya mungkin karena udah mengadopsi charger USB-C kali ya. Tapi bagusnya pada paket penjualan udah dilengkapi kabel adapter untuk kamu bisa pake headset di hape ini. Jadi kamu nggak perlu beli adapternya. Tapi tetep aja sih, saya lebih suka adanya konektor audio walaupun jarang dipake. Karena saya lebih sering denger musik pake bluetooth headset. Hehehe, gaya banget gue. Dan hal keempat yang saya kurang suka dari hape Pony ini adalah belinya gampang. Dimana-mana ada. Nggak goit. Nggak menantang belinya. Hehehe, serius banget nontonnya. Secara keseluruhan sih, hape ini termasuk recommended buat dibeli. Desainnya lumayan. Build quality-nya bagus banget. Berasa mewahnya. Layarnya juga bagus. Kameranya juga jernih. Walaupun belum ada IS-nya. Performanya mantep. Dan baterainya juga awet. Udah wireless charging lagi. Hape kamu belum tentu wireless charging kan? Kalau menurut kamu sendiri gimana? Coba deh, sampaikan di kolom komentar. Tapi jangan komen mending pokopeng ya. Yang kreatif komennya. Oke, sampai sini dulu aja videonya. Akhir kata, saya Krida pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih.